Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto, begitu membuka gerbang, langsung terasa bau busuk yang luar biasa. Pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini adalah God yang lupa dikisirkan. Kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian diminta kelihatan sertifikatnya, ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Mah Reni, nyonya Reni, Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai ekskoprasi simpan pinjam ini, mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk. Di mana ibunya ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya atas anak atas nama Dian, yang turut meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak tumbuh, agak curiga, tanpa sepengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai kooperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersantukutan teriak, takbir. Allah wakbar, ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Pada saat pegawai kooperasi simpan pinjam ini menyatakan bahwa ini sudah menjadi mayat, jawaban daripada Dian, ibu saya ini masih hidup. Tiap hari masih saya berikan minum susu. Kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semua. Tidak ditemukan bercak-bercak darah, termasuk di lantai dua. Kemudian semua pintu pada saat pertama kali masuk, dan juga keterangan saksi, itu dikunci dari dalam gerbang. Termasuk di dalam kamar yang paling depan, itu berisi Yonya Remy dan Dian, itu dalam satu kamar. Ibu dan anak dalam satu kamar, dan ini dikunci dari dalam. Dan kami dari tim asosiasi psikologi forensik, atau kami singkat APSIFOR, Impunan Psikologi Indonesia Indonesia. Sampai saat ini kami masih sedang melakukan pemeriksaan psikologi forensik, dengan metode yang kita lakukan, yaitu kegiatan otopsis psikologis. Kegiatan otopsis psikologis ini tujuannya adalah kami ingin mengidentifikasi profil psikologis dari anggota keluarga yang ada di TKP tersebut. Bagaimana interaksi mereka satu sama lain, termasuk juga interaksi dengan warga masyarakat sekitar, atau anggota keluarga besar yang mengenal mereka. Kami juga mencoba untuk mengenali apa ciri psikologisnya, karakter khas dari masing-masing anggota keluarga tersebut, pola tingkah lakunya, karena ini menjadi data yang penting untuk kita memahami mengenai kasus ini. Nah, pemeriksaan psikologi forensik dengan metode otopsis psikologis ini dilakukan multi-tools, multi-method. Artinya apa? Yang kami lakukan adalah berbagai data informasi yang relevan kami kumpulkan dari berbagai narasumber. Dan juga dengan menggunakan berbagai teknik, ya misalnya kami melakukan wawancar dan observasi terhadap anggota keluarga yang masih hidup dari para keluarga yang ada di Kaliduras tersebut. Lalu kami juga melakukan analisis TKP. Kami mencoba untuk mengkaji barang-barang yang ada di rumah tersebut, lalu kemudian misalnya buku-buku yang ada di tempat, dokumen-dokumen mengenai tempat anggota keluarga tersebut untuk memahami, mendapatkan gambaran besar mengenai profil psikologis anggota keluarga tersebut. Dan sampai saat ini kami masih sedang terus melakukan pemeriksaan, pendalaman terhadap data yang sudah ada, berbagai petunjuk dan informasi yang diperoleh nantinya tetap terus didalami untuk pada akhirnya kita sampai kepada kesimpulan yang memadai tentang motif psikologis dalam kasus ini. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak terhadap pemeriksaan psikologi forensik atau psikologis yang saat ini sedang berlangsung. Tampaknya informasi atau temuan yang diperoleh oleh Kodami Trujaya terakhir ini semakin memperkuat spekulasi saya, yang juga pernah saya sampaikan di Kompas TV, bahwa ada kemungkinan dari empat penyebab kematian, dua atau satu diantaranya adalah relevan. Pertama yaitu terkait dengan kemungkinan sebagian atau semua orang tersebut meninggal akibat bunuh diri atau kombinasi ada sebagian yang maaf dihabisi atau dibunuh dan sebagian lainnya menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri. Itu kehatian-kehatian, sebagai contoh ya, kemarin berdasarkan keterangan dari kedokteran forensik kita menemukan fesis. Nah fesis ini kita harus teliti di laboratorium, nah ini mengandung apa, nah ini harus kita teliti lagi. Ya apakah arti daripada temuan otopsi itu, nah nanti ahli yang akan menjelaskan. Ya mungkin bisa mengungkap ataupun justru mematahkan mungkin praduga selama ini, kita tidak tahu juga. Kita sedang teliti itu. Kemudian terkait dengan ACC Sekologi Forensik, ini kan tim ahlinya juga. Ini bersama-sama kami untuk melaksanakan penelitian terhadap pelakar-pelakar daripada pelaku. Jadi di rumah itu sekali lagi hanya dua HP, tetapi ada komunikasi yang intensyata HP ini ke HP ini. Ini intens, dan satu arah tidak dibalas ya, jadi satu arah dan isinya adalah emosi negatif. Ini secara psikologis juga akan diteliti kira-kira apa latar belakang daripada korban-korban ini, ya ataupun jenazah yang ada di PKP. Terima kasih telah menonton!